Pemirsa suami istri di Dusun 2, Kecamatan Katoy, Kolaka Utara, ditemukan warga bersimbah darah di dalam rumah mereka. Sang istri tewas, sementara suaminya dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit. Sepasang suami istri di Dusun 2, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, ditemukan bersimbah darah di atas tempat tidur. Sang istri Fitriani, guru honorer sekolah taman kanak-kanak, ditemukan tewas dengan tusukan di bagian perut. Sementara sang suami Rusman kini dalam kondisi kritis dan dirawat di ruangan ICU RSUD Jafar Harun Lasuswa. Keluarga menduga korban ditusuk menggunakan pisau dapur. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus penikaman ini dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Kabupaten Kolaka Utara, Israel Yanas, INews melaporkan.